Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Jalanallahu aiyyakum minna halil khairi wa saada fid dini wa dunya wal akhirat amin Allahumma amin Kamu percaya ya Perdebatan nasab ini Tidak akan memicu huru hara Karena ini hanya menyangkut Ya orang-orang tertentu Tidak menyangkut kepentingan kita Jadi tetap saling mendoakan Kebaikan untuk siapapun Kamu pro siapalah Toh bukan kita juga yang punya urusan Itu kan urusan mereka Kalau yang saya lihat Banyak sekali narasi-narasi Untuk mengadakan sesi kedua Baik itu dari Itu bagus keluarga Banten Baik itu dari Kanoman Cirebon Berarti Kalau kita berpikir waras saja Kalau sesuatu itu sudah diklaim Kesepakatan dan disepakati semua orang Mestinya kan tidak ada pihak yang gak terima Kalau tidak ada pihak yang gak terima Berarti tidak perlu diadakan sesi kedua Tetapi ini kan jelas Bahkan sudah ada tanggalnya Akan ada diskusi sesi kedua Berarti itu dianggap belum final Begitu ya Jadi kalau masalah belum final Ya berarti kita tunggu saja Bagaimana nanti endingnya Kenapa? Karena saya lihat narasinya orang-orang itu Dari mulai itu bagus Imam Ada juga Ada juga G.H.J. Kurtubi Ada juga Mas Farihin Itu kan Seolah-olah narasinya itu Walaupun Mungkin tidak dianggap menolak Tetapi setidaknya Belum sepenuhnya sepakat Kenapa? Karena kalau sudah sepakat Ngapain masih mau ada diskusi lagi Yang besar-besaran lagi Jadi itu Bahkan salah satu dari alasan itu Bagus Imam itu adalah Ya kita mau menetapkan Nasab Sundan Gunung Jati Ya kalau saya ngomong kita Tidak termasuk saya ya Bahasa mereka lah Kepada misalnya Musa Al-Kadim Kita harus tahu nama-namanya Harus periksa juga kitab-kitabnya Artinya memakai standarnya K.H.I.M.A.Duddin itu Jangan Tasyadud kepada nasab orang Tasahul kepada nasab sendiri Itu kan sikap yang luar biasa Bijaksana Jangan giliran nasab orang Kamu minta kitabnya Minta giliran nasab sendiri Kamu Pertaya-pertaya aja Tetap harus dicari juga Siapa orangnya Apa saksi sejarahnya Apa syahidnya Apa kitabnya Karena itu nama-nama Yang baru muncul Atau mungkin manuskripnya Baru dibuka Jadi sama-sama dikaji Itu ya Jadi ini masalah Orang mau bicara Tentang nasab mereka Kita ngapain heboh Ya kita sebagai Seperti pertandingan bola Saja Sudah ya Nonton bola di rumah Nonton televisi Kan hanya orang-orang bodoh saja Yang TV-nya dibanting-banting Karena support Apa Karena jagoan kita kalah Kalau yang waras kan Enggak ya Sedih Iya jagoan kita kalah Tapi kan biasa aja Begitu juga supporter di lapangan Nonton bola langsung Ya kita loh Lihat orang nonton bola saja Enggak usah terlalu Seperti kita Peran bacok-bacokan Bukan kita juga Yang kalah Mereka Berdebat Mana kalah Mana menangkan Mereka Bukan kita Terus ngapain Kita terlalu terbawa Jauh Kita fokus kepada hidup Kita saja Kalau saya Youtuber Saya buat ini Konten Jadi saya fokus Memperhatikan ini Kamu yang tidak punya Kepentingan apa-apa Atau tidak punya Manfaat apa-apa Sebaiknya Mungkin memikirkan Yang lain Saya sudah pasang Harga yang paling Sederhana Kemudian Ada yang selalu bilang R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.B. Kira posisi R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R Maka penelitian Kehanyi Madudin Yang resultnya atau hasilnya membatalkan nasab Baalawi Otomatis membatalkan nasabnya Sundan Gunung Yati Berarti yang akan tidak terima kepada itu tidak perlu R.A Keturunan Sundan Gunung Yati sudah mewakili Ini namanya peta keadaan yang tidak bisa kita nilai dari suka dan tidak suka Itu kenyataannya begitu, itu konsekuensi namanya Tidak perlu ini dibantah dengan tapi R.A tidak mengakui Azbat Khon Apa pentingnya R.A mengakui Azbat Khon dalam masalah ini? Kan tidak ada urusan Mau R.A mengakui atau tidak, pengakuan tidak merubah keadaan Mereka meyakini benar tidak diakui R.A, ya sudah urusan R.A Apalagi nanti misalnya R.A mengakui, kamu kan juga tidak tahu pasti mengakui atau tidak Terus ada yang bilang, bagaimana dengan nalasi Habib Bahar yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan Ya, ngapain mikirin narasinya Habib Bahar? Apakah narasi Habib Bahar itu merubah keadaan? Atau keturunannya ada? Ini loh kalau kita berpikirnya sederhana gitu Apakah kalau dibilang tidak ada lalu tidak ada? Selalu saya bilang seribu kali, sejuta kali kamu mengucapkan sesuatu tidak akan merubah sesuatu itu Jadi ada yang namanya hakikatul amri atau nafsul amri Ini tidak bergantung kamu mengucapkan Misalnya ada orang alim sekali, saya lalu bilang saya bodoh Tidak lalu bodoh, sebaliknya orang bodoh saya alim, tidak lalu alim Apalagi kalau pakai prinsip yang selalu saya tegankan Sebetulnya, privilege atau keuntungan seseorang itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah Itu di akhirat pada hakikatnya Kenapa? Karena sabda nabi itu Setiap sebab, setiap nasab terputus Lalu nabi menyebut Kecuali sebab yang berkaitan dengan aku dan nasab yang berkaitan dengan aku Kalau misalnya ada orang seumur hidupnya, dia tidak tahu kalau dia nasabnya bersambung kepada Rasulullah Tidak pernah diakui Tidak pernah punya catatan nasab Tapi sebetulnya dia bersambung Itu tidak akan hilang, Pak Kenapa? Karena syarat untuk bernasab kepada Rasulullah bukan diakui orang Pengakuan orang itu hanya keabsahan di mata kita Bukan di mata Allah, bukan di mata yang sebenarnya Ini yang penting kita tahu Sehingga, misalnya ada turunnya terah wali somo dulu tidak mengaku-ngaku, tidak mempertegat Ya mungkin karena mereka berpikirnya Ya ngapain? Diakui atau tidak? Tidak penting Tidak butuh pengakuan Justru yang aneh, yang butuh pengakuan Ngapain kamu butuh diakui orang gitu loh? Kamu terahwasulullah atau bukan? Itu sudah nyata, itu sudah ada, itu sudah terjadi Tidak menunggu disahkan lembaga manapun Tidak nunggu sertifikat, tidak nunggu tes DNA Kalau bicara kepada nanti dihadapan Rasulullah Ya kalau dihadapan orang, iya untuk pakai gelar Syed mungkin Harus tes DNA dulu Untuk pakai gelar sebagai Al-Husayni, Al-Hasani Mungkin itu Takut diprotes orang Tapi kalau dihadapan Rasulullah Tidak penting kamu itu butuh punya sertifikat lah DNA-nya, X lah DNA-nya, Y lah DNA-nya, O lah DNA-nya, K lah Tidak penting Tidak penting sama sekali Kenapa? Karena Rasulullah nanti Tahu mana yang nasabnya bersambung itu tahu Tidak tanya mana DNA-nya Tidak tanya mana sertifikatnya Nakobah setempelnya mana Satu sertifikat diakui siapa saja Tidak penting itu Itu pentingnya di dunia Ketika misalnya ada yang meragukan Ya Allah Saya kira justru bagus Kalau ada orang yang memang benar-benar Kuturan Rasulullah Lalu diragukan orang Lalu ya sudah kalau kamu tidak percaya Ya tidak apa-apa Saya tidak memaksa kamu percaya Kan begitu kan enak kalau begitu ya Jadi apa-apa itu Kalau dipolemikan terlalu Kita jadi bingung sebetulnya pentingnya apa sih? Ini keturunan Nabi yang asli Ini keturunan Nabi yang palsu Itu dari upaya kita di dunia membuktikan Itu tidak akan merubah kenyataan Ada orang-orang yang memang sudah dia Muntasik ke Rasulullah itu ada Mau diakui seluruh dunia Atau ditolak seluruh dunia Tidak akan pernah merubah itu Jadi kalau ini saya anggap sebagai pertandingan bola Berarti ini bukan hal yang serius Yang berkaitan dengan kehidupan kita Yang menentukan masa depan kamu Apa kaitannya masa depan kamu dengan Habib? Tinggal kita cerdas saja Mau dia Habib Mau dia Syed Mau dia apa Kalau ngomong aneh-aneh Tidak usah diikuti Kan itu saja Karena kita mengikuti ucapan orang itu Kalau ucapannya benar Kan begitu Sesederhana itu hidup ya Sesederhana itu Jadi Saya memanaskan suasana itu Biar selesai ya Ada perdebatan Dan diekspos ya Jangan nanti yang di-upload ke Youtube itu Potongan-potongannya Kenapa ada debat yang Diskusi yang sehebok itu Kita hanya mendengar potongan-potongan Narasinya di Youtube Kenapa gak ada diekspos secara terbuka Setelah dari awal sampai akhir Apa mungkin Ada rahasia-rahasia yang tidak perlu diunggapkan ya Tetapi Setidaknya biar tidak ada polemik gitu ya Jadi Kalau dalam masalah pertandingan RA ini sudah posisinya paling aman Dia bisa menang tanpa bertanding Kenapa? Karena sudah ada yang mewakili Kenapa mewakili? Karena sudah ada yang akan memperjuangkan Bahwasannya nasabnya ke Asmat Khon Ke Asmat Khon jalurnya itu Asmat Khon itu namanya Adalah Abdul Malik Bin Alwi Alwi ini Ammul Fakih Ammul Fakih itu saudaranya Ali Ali punya anak Fakih Mulkoddam Lalu menyatulah di atasnya Yaitu Muhammad Sohib Mirmat Menyatu lagi di atasnya Namanya Ali Kholikosam Jadi pohonnya satu Kalau kamu menolak Asmat Khon Berarti kamu menolak Sunan Gunung Jati Terbalik Kalau kamu menolak Ubaidillah Sementara yang paling kuat Asmat Khon itu adalah Jalurnya Sunan Gunung Jati Kamu menolak Sunan Gunung Jati Sebagai duriah Rasulullah S.A.W. Begitu ya Saya ingin Pembicaraan konten Tentang nasab ini Tidak menjadi sesuatu yang Apa ya Bahasanya Terlalu dianggap Ini Kepentingan bangsa Ini Kepentingan masa depan bangsa Terus dikorek-korek Masalah tahlilan Bukan Mbak Alawi Aduh Sebetulnya pentingnya Apa sih Siapa yang pertama kali Tahlilan Mau Mbak Alawi Mau siapalah Yang pertama kali Mau Lidan Nanti misalnya Roti Pulhadad Bukan dari Mbak Alawi Persetan dari siapa aja Apa pentingnya Toh itu bagus Kita amalkan Kadang-kadang Ini kan Hal-hal yang terlalu duniawi Pengakuan-pengakuan itu Terlalu duniawi Kalau menguntungkan Finansial Dunia Oke Ini kan apa untungnya Misalnya Oh tahlilan itu Dari Wali Somo Bukan Mbak Alawi Terus apa Hasilnya apa Toh kamu ya Tahlilan Tahlilan aja Kadang-kadang 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 Ya walaupun misalnya Satu kuburan Dianggap ini Mbak Alawi Ternyata Anak tuturnya Punya bukti Bukan Mbak Alawi Itu kan masalah Mengklaim Masalah mengklaim Ya wajar Orang tidak terima Ya silahkan Diperdebatkan Tetapi tidak lalu Ini menjadi kepentingan Semua orang Ini kepentingan Mereka saja Yang berketurunan Itu Kita siapa Gak ada urusan Kalau saya Kepentingannya Konten jelas Biar kamu gak bingung Daripada kamu Anggap saya ini Habib atau apalah Jelas saya itu Kontainer ya Tukang bikin konten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh